Beredar di media sosial, video truk jalan mundur hingga nyaris lindas pemotor di Boneh, Sulawesi Selatan pada minggu 16 April 2023 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pada video singkat, tunggahan pemilik akun Instagram at MemoMedsos menunjukkan suasana jalanan yang ramai lantaran ada truk yang terbalik di tikungan tersebut. Di sisi jalan tampak sejumlah pengendara yang tengah menempih. Tak lama setelah itu, tampak truk berwarna biru melaju hendak melewati tikungan tersebut. Namun kendaraan truk yang terbalik itu membuat truk berwarna biru tersebut mengerem mendadak karena tak muat untuk lewat. Bersamaan dengan berhentinya truk yang hendak menanjak itu. Melintas pengendara sepeda motor yang tengah berboncengan tepat di belakangnya. Melihat truk di depannya yang tampak kesulitan membawa warga sekitar lokasi berteriak agar pengendara di belakang truk itu segera menghindar. Namun ketika pemotor itu hendak mundur, truk di depannya tak dapat mengerim hingga akhirnya berjalan mundur dengan cepat. Hal itu sontak membuat warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Truk yang kehilangan kendali itu tampak menabrak sepeda motor yang berada tepat di belakangnya. Kedua pemotor itu sontak terjatuh dan truk tersebut terus berjalan mundur melindasi motor mereka hingga rusak parah. Nasib baik keduanya bisa menyelamatkan diri dengan cepat sehingga tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut. Bagi hadapan mobil, Brio Putih yang juga berada di lokasi kejadian juga mengalami kerusakan lantaran ikut tertabrak. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.